Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Pada kesempatan kali ini Seperti biasa kami akan memberikan informasi Yang sangat penting sekali Untuk sekolah Jadi silahkan teman-teman operator sekolah Itu masuk ke sipintar Silahkan cek siswa Nominasi penerima PIP tahun 2022 Karena ternyata setelah kami mengeceknya Itu ada siswa yang masuk nominasi Gitu teman-teman Yang nantinya itu akan mendapatkan PIP ini Gitu ya Oke tanpa bahasa-bahasa teman-teman Kita langsung masuk dulu ke sipintar ya Kita ketikan saja disini sipintar Seperti biasa kita pilih yang ini ya Login sipintar enterprise Oke Nah kemudian Kita pilih sekolah disini ya Karena kita kepentingannya sekolah Nah silahkan teman-teman Bisa login menggunakan NPSN Atau login SSO Dapodik gitu Silahkan dipilih Kalau saya itu SSO Dapodik saja lah Yang gampang Oke teman-teman Silahkan masukkan username dan password Dapodik gitu ya Silahkan masukkan saja Kalau sudah kita klik masuk teman-teman Nah untuk mengecek siswa nominasi Ini kita langsung kesini ya Siswa nominasi kita klik disini Oke silahkan kita pilih tahapannya ya Ini ada tahap 17 kalau di sekolah kami gitu Nah silahkan pilih tahapnya itu semua Status aktifasinya juga semua Kalau sudah kita set dulu teman-teman ya Supaya muncul semua gitu Nah kemudian ini show-nya kita Sampai 100 lah Supaya muncul semua Nah ini teman-teman Disini ada siswa Nominasi gitu ya Yang akan mendapatkan PIP nanti Jika sudah di SK-kan Silahkan di cek Ini kebetulan di kami itu ada 8 ya Nah ini Ini keterangannya disini belum aktifasi teman-teman Itu belum aktifasi Itu artinya belum dibuatkan Kartu rekeningnya Atau buku rekeningnya ke bank Nah disini Itu ada tanda plus Jika kita klik Nah ini sudah ada Nomor rekeningnya gitu ya Lalu ada keterangan pencairan Aktifasi dapat dilakukan Paling lambat Sampai dengan tanggal 30 September 2022 Ini artinya Batas terakhir Untuk pembuatan Buku rekening siswa ini Itu tanggal 30 September 2022 Masih lama teman-teman ya Walaupun masih lama Ini tetap kita harus mengeceknya Nah silahkan teman-teman Di sekolah gitu ya Kalau di kolektif oleh sekolah Yang mengurusi masalah PIP ini Silahkan Ini siswa penerima PIPnya itu Dibuatkan buku rekeningnya Ke bank gitu Biasanya yang dibawa Karena ini pertama kali mendapatkan PIP Biasanya itu yang dibawa adalah Fotokopi akte kelahiran gitu ya Fotokopi kartu keluarga Lalu ada fotokopi identitas rapornya juga Nah kemudian ada surat keterangan Dari sekolah Yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah dan stempel Yang menunjukkan bahwa Siswa ini Bahwa siswa ini gitu Maksudnya Adalah siswa yang aktif di sekolahnya Dan siswa yang menerima PIP gitu ya Jadi silahkan saja Ini dibuatkan buku rekeningnya Itu paling lambat Tanggal 30 September 2022 Nah sering ada pertanyaan Seperti ini Pak ini yang nominasi ini Ini apakah dari Dapodik sekarang Atau dari Dapodik sebelumnya Perlu kami berikan pencerahan Teman-teman Untuk siswa nominasi ini Gitu ya Siswa nominasi ini Ini adalah Bekas atau Pengajuan Dapodik tahun kemarin gitu ya Untuk Dapodik tahun sekarang Ini Disipintarnya itu Di PIP Kemdikbud Belum ditarik ya Jadi data-data siswa nominasi ini Perlu kami informasikan Ini adalah Data siswa Bekas pengajuan Tahun kemarin Dapodik tahun kemarin Gitu Biasanya ini yang tidak mempunyai Kartu KIP Atau kartu PKH Ini murni tidak punya kartu sosial Makanya dapatnya itu terakhiran ini ya Siswa nominasi ini Yang sekarang gitu Yang tahap sekarang Ya teman-teman Jadi sekali lagi Siswa nominasi ini Ini adalah bekas Pengusulan PIP Di Dapodik Tahun kemarin Kalau yang punya Kartu PKH nya sih Sudah dapat Di awal-awal juga Gitu ya Itu sedikit pencerahan Buat teman-teman Intinya Begini teman-teman Siswa nominasi ini Nanti itu kan Di SK-kan ya Di SK-kan disini Di siswa pemberian SK Jika nanti Sudah di SK-kan Untuk siswa ini Silahkan Segera dibuatkan Buku rekening Atau kartu rekening Ke bank penyalurnya Terakhir itu Tanggal 30 September 2022 Teman-teman Jangan sampai Terlambat ya Ini artinya Belum aktifasi ini Belum dibuatkan rekeningnya Oke Itu saja Mungkin pencerahannya Mudah-mudahan bisa dipahami Teman-teman ya Dan mudah-mudahan Informasi ini Bisa berguna Atau bermanfaat Buat teman-teman semuanya Terima kasih Yang sudah like Dan subscribe Di channel kami Silahkan Jika informasi ini Bermanfaat Bisa di share Ke teman-teman yang lain Serta aktifkan Notifikasi loncengnya Supaya teman-teman Mendapatkan Informasi Terbaru Dari channel kami Serta bisa di share Kalau informasi Yang kami berikan ini Bisa bermanfaat Tentunya Terima kasih Atas perhatiannya Selamat bertemu Di video kami Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh